Ingin bikin video efek seperti Agung Hapsah ataupun Vox? Tapi gak tau gimana cara bikinnya? Simak video ini selengkapnya. Efek ini disebut dengan nama Highlighter Effect. Efek ini bisa kalian temukan pada beberapa videonya Agung Hapsah. Efek ini tergolong ke dalam efek yang teramat sangat amat. Simple menurut saya. Oleh karena itu, bagi kalian yang menggunakan HP, masih tetap bisa mengikuti tutorial ini. Nanti di akhir video aku juga akan edit menggunakan KineMaster. Menurut saya, tetapi walaupun simple, apabila digunakan pada timing dan waktu yang tepat, maka efek ini dapat meningkatkan nilai estetik dalam video kalian. Yaudah, cukup untuk basa-basanya. Mari kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya asumsikan, setidaknya kalian mengerti basic video editing, atau setidaknya mengerti cara menggunakan keyframe. Selanjutnya yang kalian butuhkan di sini adalah text-nya, atau dokumen atau text-nya yang akan kita beri highlight tadi. Kemudian, buat solid object, warnanya sesuaikan dengan selera kalian. Lalu sesuaikan ukurannya dengan text yang akan kita beri highlight. Setelah itu, berikan efek crop. Crop solid object tadi sampai habis. Lalu pergi ke titik-titik awal di mana stabilonya akan muncul. Di sini contohnya. Beri keyframe pada efek crop tadi. Kemudian, pergi ke detik-detik akhir di mana stabilonya itu selesai muncul. Lalu geser crop-nya hingga seluruh text-nya itu tercukupi stabilo. Ya, selayaknya animasi dasar lah. Setelah itu kalian bisa variasikan ini tergantung style editing kalian. Kalau aku pribadi, aku di video kayak kemarin menggunakan efek stabilo ini untuk memberikan info grafis 3D gitu, ala-ala seperti video game lah. Nah, itu kan untuk yang di PC. Bagaimana kalau untuk yang di HP? Yaudah, ayo kita masuk ke KineMaster-nya. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya sama aja basic-nya untuk yang di PC ataupun yang di HP. Karena semua basic editing itu sama walaupun aplikasinya apapun itu. Yaudah, segitu saja untuk video tutorial kali ini. Like, comment, and subscribe!